Kitab Keluaran, Pasal 16 Israel menuntut, maka Allah mengirim makanan. Kemudian mereka meninggalkan Elim dan tiba di Padanggurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Mereka tiba di tempat itu pada tanggal 15 bulan kedua setelah meninggalkan Mesir. Semua orang Israel mulai mengeluh lagi. Mereka mengeluh terhadap Musa dan Harun di Padanggurun. Mereka berkata, Jauh lebih baik jika Tuhan membunuh kami di negeri Mesir. Di sana, kami paling tidak dapat makan sekenyangnya. Kami mendapat semua makanan yang kami butuhkan. Tetapi sekarang kamu membawa kami ke Padanggurun ini. Kami semua akan mati kelaparan. Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan menurunkan makanan dari langit untuk menjadi makananmu. Setiap hari umat pergi dan mengumpulkan makanan yang dibutuhkannya hari itu. Aku melakukan itu jika mereka melakukan yang kukatakan kepada mereka. Setiap hari mereka mengumpulkan makanan hanya untuk satu hari. Tetapi pada hari Jumat, ketika mereka mempersiapkan makanannya, Mereka melihat bahwa makanan itu cukup untuk dua hari. Musa dan Harun berkata kepada orang Israel, Malam ini, kamu melihat kuasa Tuhan. Kamu akan tahu bahwa Ia satu-satunya yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kamu telah mengeluh terhadap Tuhan dan Dia mendengarkan kamu. Besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan. Kamu terus mengeluh terhadap kami. Mudah-mudahan sekarang kami dapat istirahat sebentar. Musa mengatakan, Kamu terus-menerus mengeluh dan Tuhan telah mendengar keluhanmu. Malam ini, Tuhan memberikan daging kepadamu. Dan besok pagi, kamu memperoleh semua roti yang kamu butuhkan. Kamu telah mengeluh terhadap Harun dan kepadaku. Sekarang, mungkin kami dapat istirahat sebentar. Ingatlah, kamu tidak mengeluh terhadap Harun dan aku, Melainkan terhadap Tuhan. Musa berkata kepada Harun, Katakanlah kepada semua umat Israel, Berkumpul kehadapan Tuhan, Karena ia sudah mendengar keluhan mereka. Harun berbicara kepada semua orang Israel. Ketika ia sedang berbicara, Mereka berpaling dan memandang kepadang gurun. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan, Tampak dalam awan. Tuhan berkata kepada Musa, Aku telah mendengar keluhan orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Malam ini, Kamu makan daging. Dan besok pagi, Kamu memperoleh semua roti yang kamu inginkan. Sehingga kamu tahu, Bahwa kamu dapat percaya kepada Tuhan Allahmu. Pada malam hari, Burung puyuh datang ke sekeliling kemah. Dan pagi hari, Lapisan embun terdapat di atas tanah dekat kemah. Ketika embun itu menguap, Tampaklah pada permukaan tanah keraki yang halus. Orang Israel melihatnya, Dan mereka saling bertanya, Apa itu? Mereka bertanya karena tidak tahu apa itu. Musa berkata kepada mereka, Itulah makanan yang diberikan Tuhan kepadamu untuk makanmu. Tuhan berkata, Masing-masing kamu mengumpulkan yang kamu butuhkan. Sekeranjang mana, Untuk setiap orang yang ada dalam keluargamu. Itulah yang dilakukan orang Israel. Beberapa orang mengumpulkan banyak, Dan beberapa mengumpulkan sedikit. Apabila mereka mengukur yang telah dikumpulkannya, Tidak ada yang kurang, Dan tidak ada yang lebih. Setiap orang mengumpulkan sesuai dengan kebutuhannya. Musa berkata kepada mereka, Jangan simpan makanan itu untuk hari berikutnya. Beberapa orang tidak taat kepada Musa, Sehingga menyimpan makanan untuk hari berikutnya. Tetapi, Ulat masuk ke dalam makanan itu, Dan mulai berbau busuk. Musa marah kepada orang yang melakukannya. Setiap pagi orang mengumpulkan makanan sebanyak yang dapat dimakannya. Tetapi tengah hari, Makanan itu cair dan menghilang. Pada hari Jumat, Mereka mengumpulkan makanan sebanyak dua kali lipat, Yaitu dua keranjang untuk setiap orang. Semua pemimpin umat datang dan menceritakannya kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, Kamu dapat memasak semua makanan yang perlu kamu masak untuk hari ini. Tetapi simpanlah sisanya untuk hari berikutnya. Jadi, Mereka menyimpan sisa makanan itu untuk hari berikutnya. Dan tidak ada makanan yang terbuang. Dan tidak ada ulat yang masuk ke dalamnya. Pada hari Sabtu, Musa berkata kepada umat, Hari ini sabat, Hari peristirahatan khusus untuk memuliakan Tuhan. Jangan ada dari kamu yang ada di ladang. Makanlah makanan yang kamu kumpulkan semalam. Kumpulkanlah makanan untuk enam hari. Tetapi pada hari ketujuh, Minggu itu adalah hari peristirahatan. Jadi, Tidak ada makanan khusus di ladang. Pada hari Sabtu, Beberapa orang keluar untuk mengumpulkan makanan, Tetapi tidak menemukan apa-apa. Tuhan berkata kepada Musa, Berapa lama lagi kamu tidak mau mengikuti perintah dan ajaranku? Lihatlah, Tuhan telah membuat sabat, Hari peristirahatan bagimu. Hari Jumat, Yang memberikan makanan yang cukup untuk dua hari bagimu. Maka pada hari sabat, Setiap orang harus duduk dan istirahat. Tinggallah di tempatmu. Orang beristirahat pada hari sabat. Orang menyebut makanan khusus itu. Mana? Makanan itu seperti bibit ketumbar putih. Dan rasanya seperti kue bercampur madu. Musa mengatakan, Tuhan mengatakan, Simpanlah makanan itu, Satu keranjang untuk keturunanmu, Supaya mereka dapat melihat makanan yang kuberikan kepadamu di padanggurung, Ketika aku membawamu keluar dari Mesir. Musa berkata kepada Harun, Ambilah sebuah kendi, Dan masukkan manah sekeranjang penuh. Simpanlah manah itu, Dan letakkan di hadapan Tuhan. Simpanlah itu, Untuk keturunan kita. Harun melakukan yang diperintahkan Musa, Sesuai dengan perkataan Tuhan. Harun menempatkannya, Di depan kotak perjanjian. Orang Israel makan manah selama 40 tahun. Mereka memakannya, Hingga mereka tiba di tanah peristirahatan, Yaitu di sudut tanah kanaan. Ukuran yang dipakainya ialah gomer, Kira-kira 2 liter.